Halo teman-teman jumpa lagi ya dengan sejoli channel ya ini mau tutorial cara untuk menyambung kabel dengan benar dan kuat tapi sebelumnya jangan lupa like dulu ya like comment dan subscribe jangan lupa share ya nanti ya ini aku akan tutorial tentang menyambung kabel dengan benar ini sekarang kita coba praktekkan ini ini kabel kuat ini kabel bagus ya usahakan kalau memilih kabel itu yang tembaga asli atau murni ya kalau beli beli yang bagus gitu ya kita kita coba sambung kita coba praktekannya ya biasanya orang-orang lakukan ini ya ini penting soalnya bagi kelistrikannya ini biasa dilakukan untuk kelistrikan sepeda motor atau mobilnya sering orang menyambungnya ya ini biasanya penting ini ya diperhatikan ini ya cara nyambungnya ya ini biasanya orang yang lakukan ini ya gini seret ini terus dipuntirin ya ini menurut saya ya kurang maksimal ya soalnya sering kejadian itu ngefong ya saya itu sering jumpai jadi sambungan seperti ini tuh ngefong ya coba kita tarik tuh ya udah sekali lepas karena kenapa kok kurang maksimal karena ditarik itu lepas biasanya akan gerak gitu kan gerak akhirnya itu ini kan daya ikatnya kurang kalau daya ikatnya kurang jadinya ngefong ya jadi kurang maksimal ya yang seperti ini ya Hai sekarang kita coba yang kedua ya kita potong dulu ini yang kedua ya ini juga sering dilakukan pada orang-orang ya sering melakukan ini ya kita coba yang terlihat ini ini begini ya kita coba pakai kerasi pakai tangan sudah kelas ya sekarang kita coba tarik ya kita coba tarik ya kekuatannya seperti apa ya ini ya 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 mudah sekali lepas kalau lepas itu berarti ini daya cengkramnya kabel itu kurang maksimal daya lekatnya gitu ya kan kok ini kan satu dia itu kalau untuk disoder betul ini kalau untuk kita sodara untuk kita lakukan sodder itu termasuk bagus tipe yang seperti ini ya untuk cara sambung yang seperti ini kalau kita gunakan dengan sodder itu 100% betul karena kuatnya kalau pakai sodder ini kuat kalau ini yang tipe yang tadi itu yang gini ya meskipun dipakai sodder hasilnya jelek ya maksimal tapi kurang bagus bukan profesional ya sekarang yang mau saya tunjukkan ya yang betul ya ini tadi kan lepas ini ya sekarang ini ya sekarang lihat ini kabelnya secara sambung yang mau saya tutorial kan yang kuat sekali ya ini kita kita kupas dulu ya ini kupas dulu ya kupas dulu ya kita potong dulu kita potong dulu ini ya cara sambungnya ya cara sambungnya ya kuat sekali misalnya perlu ini ya nah ya nah gini ya tau ya tau ya nah terus ini kembali ke sini nah kita kuntir ke sini kelihatan ya ini juga ke sini kembali kembali sini tahu ya kita coba tidak pakai tangan cuma tangan saja ya kita coba kekuatannya ini yang lainnya tadi ini ya sudah tidak maksimal ya kita coba ini ya kuat sekali ya kuat ini tambah menyatu ini tampak menjadi satu tampak kuat ini kameranya bro ya kuat ini ya nah seperti ini ya jangan jangan begini ya ini betul lah dia ini bagus ini ada yang seperti ini salah ya coba praktekan ini ya ada yang begini ya Hai sebentar sebentar ini ya set ini Hai ini juga salahnya set ini ya ah ini ini harus gini Hai beli di blunter gini ini salah ini enggak boleh kenapa enggak boleh karena ini oplek oplek ini ala berarti ini cuma ini dok le cuma font di sini ya nanti terjadi font ya ngefong disini tidak boleh tidak boleh yang benar itu yang seperti seperti tadi ya Seperti ini ya misalkan ya ulangi lagi ya kita ulang lagi potong dulu ya misalkan kita sambung pakai warna lain kita coba yang pakai warna lain ya biar lebih paham ya ini ya yang saya yang saya anjurkan ini ya semoga saja ada hikmatnya ya menjadi pelajarannya soalnya itu saya sering jumpai ya saya itu sering berjumpai kerusakan pada sambungannya ini ya penting ini bos ini teguk ya lihat ya di teguk kesini Hai terus ini kembali lagi ke sini ini harus ikut yang iju ya ini merah ini ikut iju ya gini ya set merah ikut iju yang itu ikut merah kesini maksudnya nah ini nah paham ya ini pun terhadap ya udah simpel ini kalau sering kita lakukan cepat sekali ini hasilnya maksimal banget ini pakai tangan eh gini sudah sangat kuat sekali apalagi kita pakai ini wah ya kuat ya kuat sekali Ustak perlu tapi tapi yang harusnya ya nanti dikerasikan pakai tangan pakai tangan gini nambah sipnya ambah kuat sekali ya apalagi kita pakai isolasi bakar kita pakai isolasi bakar Hai ini ya kita kasih isolasi bakar ya namanya ya Coba kita pasang kita potong dulu masukkan sini untuknya mengkabel jangan main-main ya nanti kalau ngefong bisa kerusakannya sama yang lainnya ya bisa ngefek ke kabel lainnya ya soalnya nanti kak panas kabelnya ini bisa merusak yang lainnya harus kuat ini anak koreknya ya Hai kecari korek dulu ini ah ini ah ini sudah nih kuat sekali garansi 10 tahun ini ya sambungan seperti ini ya ah kita tes lagi ya ah ah ini ya eh eh nggak putus kuat ini ya ah Hai nah ini ya kuat sekali nih top ini Hai kuat ya biasanya ini orang sering lakukan nih pada soket lampu ya ini soket lampu ini soket lampu H4 ini kan mesti sering rusak ya mesti rusak pada sambungannya seperti ini ya ini kan ada sekunnya ini Hai belinya kan harus at belinya kan begini ada ada kabelnya cuma ini berapa cm 15 cm-nya Hai nah kita kan mestinya akan harus sambungnya ini Hai ya cara nyambungnya begitu ya Hai harus kuat ya Hai cara nyambungnya harus kuat seperti tadi Hai kalau enggak kuat nanti ini ngefong Hai kalau ngefong enggak terang Hai efeknya nanti lampunya redup kita bingung nyarinya kita bingung cari yang mana yang rusak ya soalnya kan nanti ini kan dibungkus isolasi angkanya harus kuat Hai dia tadi cara sambungnya ya Hai cara sambung kabel yang kuat Hai terbar garansi ya Hai kuat sekali itu ya soalnya saya itu ya kerjaannya itu tiap hari itu ya ini kelistrikan untuk kendaraannya jadi tahu itu penyebabnya ya sering-sering itu ya cara orang nyambung kabel itu salah Hai yang beneris seperti tadi ya ini ya tak praktekkan lagi ya Hai praktekkan lagi biar Hai biar Anu ya ada hikmahnya Hai ini pen pendek ini pendek ini dari pabriknya pendek tujuannya itu agar kita solder ya ini kan setiap ini pendeknya pendek tujuannya bagus ya Hai tanpa sepakai kabel hijau Hai misalkan kita pakai kabel lain iya kan pendek ini tujuannya dari sana itu begini ya tujuannya itu emangnya begini Hai tujuannya kita sambung begini kita solder Hai tapi orang-orang enggak mungkin order kan di lapangan itu jarang sekali orang nyoder kabel Hai kalau pakai solder sini ngambungnya betul banget tapi kalau tidak pakai solder jangan main-mainnya yang begini ya mudah lepas ini mudah lepas ini harus begini ya ini ini kan ada udah ada apa semuanya sudah ada potongannya ya Nah kita ambil saja gini ini ya kita tambahin kita kupas lagi Hai sing kita kupas lagi seperti ini ya ngomong ini juga ya sama ya panjangnya seperti sebelahnya hai 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 Nah coba diperhatikan ya ya perhatikan hai 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 ini nanti ujungnya ketemu kuning yang kuning ini ujungnya nanti ketemu hijau ya bilang ya Hai kuyah nah cukup gini Hai 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 tawang udah ya lalu ini dia set ini gini ya Hai nah gini hai 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 ini kuat sekali nih jarang terjadi fong disini ya jarang mungkin yang disini malah malah yang ini ya sambungan dari pabrik ini sering putus ini sering kalah justru malah sambungan kita ini yang seperti ini malah kuat ini apalagi kalau kita pakai tangan kita kerasi ini kuat sekali nanti kita isolasi kuat-kuat ini malah sini yang sering rusak sampai leleh atau song karena ini kan untuk lampu ini ini kan besar-kuatnya ini cukup besar lampu ini Hai bawatnya Hai ini ya sembi 90 100 per 90 ya ini tadi lampu pendeknya itu 90 watt lampu jauhnya atau dimnya 100 watt Nah itu kalau kita nyalakan kan perjalanan berapa jam itu kan panas ini kalau sambungannya ini kurang baik efeknya nanti Hai ya fong-fong leleh kita nyarinya bingung ya karena nanti ini yang terbungkus isolasi ya demikan kan tadi ya cara sambung kabel yang benar kuat sekali ya habisin udah